Ini kita, cold blue-nya ini pakai ice kit-nya seperti ini, biar pada saat dia mencair semua, itu nggak watery. Biasanya kalau ice latte itu kan es biasa. Nah, itu kan kalau diminum kan dia lama-lama hambar, kan? Hambar? Karena es-nya mencair. Kalau ini nggak. Oh, iya, iya. Jadi ketika es batunya mencair pun, dia tetap berasa nggak hambar gitu ya? Iya. Halo semuanya, balik lagi di channel Youtube MR. Kali ini kita ada di Kopi Dingin Bali lagi. Nah, tapi kali ini kita mendapatkan kesempatan yang berbeda. Karena selain kita kesini untuk menikmati kopi, kita juga diundang untuk melihat bagaimana proses pembuatan kopi di Kopi Dingin Bali. Seperti apa? Ikutin terus. Terima kasih telah menonton! Kan kita udah ada di dalam Kopi Dingin Bali. Di belakang saya ada dapurnya Kopi Dingin Bali. Dan di dalam sudah ada sang pemiliknya Kopi Dingin Bali, yaitu adalah Tante Violen. Bagi yang belum tahu Tante Violen, berarti belum nonton video sebelumnya, bisa nonton dulu video sebelumnya tentang Kopi Dingin Bali. Linknya ada di atas. Di dalam ada Tante Violen. Halo Tante! Terima kasih ya Tante untuk mengundang kita kesini ya. Thank you! Ya, untuk kehormatan loh. Tante boleh masuk ke dalam dapurnya. Oke, terima kasih. Sekarang lagi bikin yang? Ini cold brew. Apa yang itu? Cold brew? Oh, cold brew itu specialnya disini ya. Cold brew ya. Jadi, kita tuh mainnya di cubes. Ini apa namanya? Ini ice cubes-nya. Ice cubes? Ada madunya di dalam. Ini es berarti? Iya, es. Oh, nggak kelihatan kayaknya es batu ya? Iya. Dingin berarti ya? Oh iya, es batu. Nah, ini kita cold brew-nya ini pakai ice cubes-nya seperti ini. Biar pada saat dia mencair semua, itu nggak watery. Oh. Biasanya kalau ice latte itu kan es biasa. Nah, itu kan kalau diminum kan dia lama-lama hambar kan? Hambar? Karena esnya mencair. Kalau ini nggak. Oh, iya, iya. Jadi ketika es batunya mencair pun, dia tetap berasa nggak hambar gitu ya? Iya. Nah, ini sebetulnya dulu kita pagi linnya langsung. Nah, sekarang biar cepat orang di dunia, sebagian aku biasanya chef. Sebagian di? Dipake. Dipancurin. Nggak terlalu lama. Cairnya. Sebagian aja di tanah. Ini kan dari ice latte. Ice latte? Oh, ini pakai susu ya? Iya. Nah, kalau ini pakai susu cair. Susu cair. Ini salah satu favorit customer sih. Oh, ini dapurnya di jenis banget ya, Tanya? Ini bersih banget. Dapurnya bersih banget. Ini kita juga cuci loh, Chef. Di masak. Di masak? Oh, dengan air panas ya? Biar kuman-kumannya mati ya? Iya, betul. Ini dapurnya bersih banget. Nyaman ini. Bahkan di dapurnya aja nyaman banget. Ini tau bakso sama sinkong. Tau bakso sama sinkong. Nah, sekarang saatnya kita mencicipi apa yang tadi kita lihat di dalam kopi dingin. Ini ada minuman kopi dingin madu. Ini ada, kot latte. Ada juga sinkong goreng. Ada tau goreng. Ada stephani juga di sini. Halo. Ini adalah kopi dingin madu. Kita coba seperti apa rasanya. Ini ada madunya di atasnya. Sayang banget buat dihancurin sebenernya. Madu di atasnya ini sebenernya cuma topping. Tapi di bawahnya juga sebenernya udah ada madunya. Rasanya enak banget. Kenapa enak banget? Karena kita tau madu itu kan manis banget. Tapi di sini madunya ini nggak membuat kopinya jadi manis banget. Kopinya juga tetep berasa kopi. Tapi ada madunya gitu. Jadi ini pas banget. Nggak ada dominan, madunya lebih dominan gitu. Enggak. Tetep lebih berasa kopinya dibanding madunya. Tapi ada madunya. Apalagi ini kan. Wow. Ini adalah? Latte. Latte. Ya, cu. Ini teh asuman. Kalau enggak nanti aku terlalu manis. Ini enak. Terus juga nggak terlalu manis. Buat yang nggak suka manis ini cocok banget kopinya. Latte. Terus juga segar juga sih. Lagi panas banget soalnya sekarang. Tahu bak so semarang. Gimana rasanya? Crunchy. Gurih banget sih. Ini tuh ada bumbu-bumbunya gitu nih. Kayak ada hijau-hijau kayak rempah-rempah gitu. Oh iya. Ini pisang kipas sama on sugar. Pisang kipas? Iya. Oke. Pisang kipas sih gimana kita ceritanya? Bentuknya kipas. Jadi namanya pisang kipas. Iya. Jadi pisang kipas ini. Pisang kipasnya pekan baru. Ini memang. Dia tipis dan crispy. Tipis dan crispy. Iya. Dari pekan baru. Dan manis juga pisang. Dari pekan baru. Kalau pembelian pisang kipas dapat palm sugar ya. Ditaburin di atasnya gitu ya. Kita sengaja pisang. Jadi sesuai kelera sih. Jadi buat sedikit atau lain-lainnya. Sesuai kelera. Makanya palm sugar-nya kita langsung taruh di pisangnya. Biar lebih berasa manisnya atau gimana kalau palm sugar? Biasanya kan ada yang suka pisang goreng sama palm sugar kan. Itu kelera sih. Kelera aja ya. Lebih kekelera. Cuma lebih enak jadinya. Oke. Boleh ditopak. Oke, kita coba. Dia pisang goreng kipas. Ini kalau dibilang tipis sebenarnya nggak juga tipis. Karena dia cukup tebal. Dan dia rasanya enak banget. Gue agak nyesel. Kenapa baru tahu ada pisang kipas enak ini di sini. Karena biasanya kalau kesini pesannya singkong lagi. Singkong lagi. Karena dari kecil memang suka makan singkong. Maksudnya kalau ada gorengan gitu. Suka pilih singkong. Terima kasih. Itu tadi kita udah seharian ada di Kopi Dingin Bali. Tentu Violen di sini. Halo Tan. Kamu nanya Tan. Instagramnya Kopi Dingin. Ini apa ya Tan? Di Instagram. Instagramnya atkopidinginbali. Atkopidinginbali. Oke. Buat yang belum follow. Di follow ya Instagramnya. Atkopidinginbali. Kita terima kasih banyak Tan. Hari ini udah bisa kesini. Kita udah menikmati Kopi Dingin. Menu makanan dan menu minumannya. Enak banget semuanya Tan. Dan kita tadi juga udah ngeliat. Proses pembuatan kopi. Di dapurnya Kopi Dingin. Makasih ya Tan. Tentu Violen ya. Makasih ya Tan ya. Terima kasih ya. Bye bye. Terima kasih banget Tan. Sorry kita ngepotin banget. Makasih ya Mas. Oh makasih ya Om. Terima kasih ya. Om makasih ya. Proses YouTubernya. Ya makasih Om ya. Makasih loh. Kemarin gara-gara saya kasih ke Om. Jadi banyak yang nonton loh. Iya. Kamu nonton juga loh. Teman-teman baru bilang. Oke ini. Oh iya kita belum bikin foto buat thumbnailnya ya. Foto dulu deh. Terakhir deh. Segitu dulu aja video kali ini. Tentang Kopi Dingin Bali. Thank you banget buat yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen di bawah. Thank you. Thank you.